Intro Natal yang berarti kelahiran menjadi momen suka cita Begitupun juga dengan hari raya natal yang juga diiringi dengan kebahagiaan Walaupun tahun ini harus dilakukan di tengah pandemi Namun suka cita natal sendiri tidak akan berkurang Tentunya dengan kita memanfaatkan momen bersama dengan keluarga Kali ini masih dalam benah tajuk Lampung Pos Bersama dengan Mas Widodo Oke Mas Wid Nah kalau dari Mas Wid sendiri Bagaimana cara kita untuk menumbuhkan rasa bahagia Tentunya di saat natal ini Walaupun kita memang masih di tengah pandemi Mas Wid Selain di tengah pandemi Kita ini sekarang kan beberapa indikator ekonomi juga menurun Karena itu hendaknya perayaan natal ini tidak dilakukan secara bermewah-mewah Tetap bersama kembali lagi bernatal bersama keluarga Keluarga inti dengan bapak, dengan ibu, dengan anak-anak di rumah Tidak perlu bermewah-mewahan Tidak perlu apa pesta atau apa Yang mewah Tetap di rumah bersama keluarga Sesuai dengan tema natal kali ini Yang sudah disampaikan oleh PGI dan KWI Bahwa tema natal tahun ini Cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan Nah persaudaraan bagaimana mengungkapkan persaudaraan Bagaimana mewujudkan rasa persaudaraan itu Dalam kehidupan sehari-hari Selama juga selama natal ini Yaitu dengan saling mematuhi protokol kesehatan Kira-kira begitu Mbak Wah tentunya juga momen 2 tahun selama kita menjalani pandemi Sebenarnya juga membuat kita cukup terbiasa ya Mas Wid Untuk akhirnya kita mencari solusi dengan adanya virtual Dengan adanya online Tentu ini menjadi sebuah alternatif bagi kita Untuk akhirnya juga berkumpul Menjalin silaturahmi dengan teman-teman Sanak keluarga yang mungkin tidak bisa untuk kumpul secara langsung Nah tentunya ini juga menjadi sebuah rasa kita Untuk menjaga kesederhanaan Dan dari titik kesederhanaan itu juga kita bisa temukan kebahagiaan ya Mas Nah kalau menurut Mas Wid sendiri Apa tantangan yang mungkin kita hadapi Di saat natal masa pandemi ini Mas Wid Ya yang pertama Rasa sedih juga ya pertama kali Misalnya biasanya ada Misa malam natal Sekarang Misa itu tata cara ibadahnya itu berbeda dengan Seperti yang seperti biasanya Walaupun secara esensi itu tetap sama Tetapi ada beberapa hal yang berbeda Misalnya kapasitas gereja itu tidak lagi 100% Kalau dulu kan sampai membuat tenda di luar Kita buat tenda disitu Kalau sekarang sudah Bahkan kapasitas itu dikurangi Itu yang pertama Yang kedua Selama di dalam gereja Itu Jarak duduknya juga kursinya Di Sesuai anjuran pemerintah Ada Pembatasan jarak ya Dan kemudian sebelum masuk gereja Juga ada Diwajibkan untuk tetap cuci tangan Dengan air sabun Dengan sabun di air yang mengalir Tetap disitu disiapkan Tiga atau empat tempat gitu disitu Kemudian Dan selama Misa Selama kebaktian juga tidak ada Nyanyian Tidak ada arak-arakan Tidak ada Jadi hanya kita berdoa Seperti biasa aja Tanpa nyanyian Tanpa lagu Kira-kira Itu Yang terbiasa kita Merayakan Natal secara meriah Nah inilah Ini tantangannya Bahwa kita harus sekarang Melakukan ibadah Itu sesuai dengan Anjuran pemerintah Itu tantangan juga Karena soal rasa juga disini Tetapi kita ya memang Tidak punya pilihan lagi Harus melakukan itu Dan sebagian lagi Misa melalui Zoom ya Ada Misa virtual juga Yang tidak bisa ke gereja Dia melalui Misa virtual Oke memang Rasanya pasti Ada kesedihan Apabila dibandingkan Dengan tahun-tahun sebelumnya Sebelum ada pandemi Tetapi mungkin Dari sini kita juga bisa Mendapatkan Hikmat yang lain Yang kita juga Akan menjadikan diri kita Sebagai pribadi yang Lebih sederhana Lebih bersyukur Tentunya selama tahun 2021 Banyak hal yang bisa Kita kilas balik kembali Tentunya dengan Kesehatan Pencapaian Yang itu akan menjadi Kebahagiaan bagi diri kita sendiri Nah bagaimana Solusi dari Mas Witt sendiri Tentunya untuk menembuhkan rasa Sukacita di hari Natal Tentunya dengan penuh ketaatan Ya kita Pahami bersama Bahwa ini Lagi-lagi Ini masa pandemi Tidak perlu bermewah-mewahan Natal cukup Dilakukan Secara sederhana Bersama keluarga di rumah Barangkali ini Barangkali ini justru Lebih merekatkan Lagi Hubungan antara keluarga Yang semula Saling sibuk Saling apa Sekarang Kembali ke rumah Merayakan dan berdoa di rumah Merayakan Kehadiran Tuhan Yesus di rumah Secara sederhana Oke Tentunya dengan momen Berkumpul dengan keluarga Memang itu menjadi hal yang Mahal dulunya Saat semua orang harus Melakukan kegiatannya Sibuk dan sulit Untuk menyempatkan waktu Mungkin di saat inilah Kita harus banyak Mensyukuri Hal-hal yang tentunya Menjadi Sukacita kita Di saat Natal Terima kasih Mas Widodo Baik pemirsa Metro TV Lampung Demikian Berdah tajuk Lampung Post Kali ini Namun jangan kemana-mana Setelah ini kita akan Membahas trending topik Apa saja Yang ada di Multiple Affirm Lampung Post Group lainnya Tetap loh bersama kami